Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Isneni Panglima Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Word yaitu cara menghapus tabel di Microsoft Word tanpa menghilangkan text nya Nah biasanya kalau kita menghapus tabel seperti ini tinggal kita klik dan kita tekan delete di keyboard justru yang hilang text nya yang kita inginkan adalah tabel nya yang dihapus, saya kembalikan lagi atau kita klik yang ini lagi disini kita pilih kita klik delete ini banyak sekali pilihannya berarti semua tabel plus isinya juga akan dihapus kalau ini baris, ini kolom dan semuanya saya coba pilih yang ini maka isinya juga akan ikut hilang yang kita inginkan adalah hanya tabel nya saja yang dihapus tetapi isinya tetap seperti biasa nah seperti apa cara kita menghapus tabel tanpa menghilangkan text nya di Microsoft Word ikutin terus tutorial ini tapi sebelum lanjut saya beritakan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap update video di channel ini baik kita langsung ke caranya silahkan teman-teman seleksi seperti ini klik pojok kiri seperti ini tampilan lambangnya seperti ini tinggal di klik saja maka semuanya akan terseleksi ya jadi semua tabel itu akan disorot seperti ini teman-teman tinggal hilangkan tabelnya saja nah bisa saja mungkin teman-teman pilih yang ini di menu home kemudian pilih yang ini ya klik no border mungkin tabelnya hilang tetapi disini masih utuh tabelnya teman-teman ya saya klik ini tabelnya masih ada karena ini lambang ini masih ada berarti menandakan tabelnya masih ada cuma bordernya saja yang dihilangkan yang kita inginkan adalah semua tabelnya hilang ya oke saya kembalikan ini masih terseleksi seperti ini silahkan klik menu layout yang ini klik kemudian gecer mouse-nya ke kanan seperti ini disini ada tulisan convert to text klik nah tampil seperti ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan ada paragraf ada tab ada koma ada other disini bisa pakai strip pakai koma nanti pemisahnya teman-teman ya satu strip beras strip 20 kuintal dan seterusnya atau kita pakai koma satu koma beras tapi itu biasanya kalau dia pakai koma disini atau ada text yang menggunakan koma dia akan bermasalah tampilannya tidak bagus atau pakai strip nanti misalnya sayur strip sayur-sayuran biasanya kan ikut terbaca kalau kita menggunakan tanda strip oke saya tetap disini di posisi tab ya kemudian saya klik ok nah jadi yang tadi tabelnya ada sekarang tabelnya semuanya hilang gitu ya nah ini kembali seperti ini utuh teman-teman ya ini kalau saya tekan delete nah berarti yang disini naik gitu ya biasanya kalau kita tekan delete berarti yang dibawah tidak akan ikut ngaruh yang hilang hanya disini saja teman-teman jadi itu ya jadi kita sudah bisa menghilangkan atau menghapus tabel di microsoft word tanpa menghilangkan textnya simple dan cukup mudah teman-teman ya makanya yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini karena disini banyak tips dan trik menarik lainnya terkait dengan komputer atau mungkin nanti teman-teman sudah mengetik seperti ini tinggal teman-teman masukkan tabelnya kembali mungkin ngetiknya manual pakai tab seperti ini pakai tab ya pakai tab dan seterusnya tinggal diseleksi seperti ini masukkan ke dalam tabel klik insert kemudian pilih tabel dan pilih in convert to text tabel kebalikannya kalau tadi kan convert tabel to text sekarang ini text to tabel nah tinggal disesuaikan nanti disini nomor kolumnya berapa kita hitung 1 2 3 4 5 6 berarti 5 berarti 6 ya teman-teman tinggal kita klik ok disini kan pemisahannya tabs ya gitu atau teman-teman bisa pilih disini auto feed to content nanti disesuaikan ya klik dan ok nah langsung tabelnya jadi seperti ini tinggal teman-teman atur dan hasilnya teman-teman bisa lihat tinggal diserit seperti ini ini tinggal diatur seperti ini ok dan hasilnya tampil seperti ini mantap dan keren ok teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya tentang belajar microsoft word terutama teman-teman pemula yang baru belajar microsoft word dari dasar atau yang baru pertama kali belajar komputer bisa menonton video ini dan bisa belajar terkait dengan bagaimana kita membuat tabel ataupun menghilangkan tabel di microsoft word kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like di komen kemudian di share atau diceritakan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa merasakan manfaat dari tutorial ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati